Halo semuanya, bapak ibu, teman-teman, dan orang muda Halo semuanya, hari ini bersama aku Catherine, kita akan ngobrol-ngobrol di Bicak, bincang-bincang ala kita Jadi hari ini aku udah bersama sama Om Yohanes Wahyudi, selaku ketua paniti acara ya Om, seksi acara di Natal tahun 2022 Jadi disini kita akan tanya-tanya sama Om Yohanes seputar kegiatan mungkin hal-hal baru yang diciptakan sama panitia di tahun ini Nah karena sekarang kita masih dalam masa pandemi tapi ini sudah persetujuan dan kami sudah melakukan pengetesan terlebih dahulu Jadi aku akan buka masker sama Om Yohanes, jadi ini sudah aman sekali Betul, mungkin Om boleh dipegang mic-nya Nah mungkin aku mau tanya sedikit dulu kali ya Om tentang tema Natal tahun ini, temanya apa sih Om? Jadi kalau tema sekarang ya gereja itu liturgi sabda itu menghasilkan masyarakat yang ekaristis Nah ini tentunya sangat apa ya pas kali dengan kondisi apa namanya pasca covid ya Karena pada saat covid itu kan mau tidak mau kita pelaksanaan perayaan ekaristi itu melalui online Jadi saat ini kesempatan bagi umat untuk kembali istilahnya itu kepada apa namanya tradisi semula Yaitu kita melaksanakan ekaristi secara offline jadi tatap muka langsung ya kan Sebetulnya kalau kami diskusi dengan seluruh tim panitia itu Ada begitu banyak pelajaran yang apa namanya pengangkatan tema ini ya Begitu banyak pelajaran Jadi kami dari diskusi-diskusi itu menyimpulkan bahwa pandemi selama ini itu juga sekaligus merupakan pendidikan iman Kepada keluarga-keluarga katolik yang selama ini begitu sibuk dengan dirinya sendiri Misalnya yang papa mamanya bekerja mereka sibuk dengan pekerjaannya ya kan Papanya kerja di mana mamanya kerja di mana Anaknya juga tidak ada yang membina secara langsung ya kan Sehingga itu juga menjadi masalah tersendiri untuk perkembangan iman katolik Karena anak muda itu sebagai generasi apa namanya penurus gereja selanjutnya Kemudian ada juga yang mungkin keluarga yang apa namanya Hanya salah satu yang bekerja sudah cukup baik Namun penghayatan terhadap pekaristi kurang, kurang ke gereja segala macam Dan ternyata ada satu lagi sorry Kepedulian Sekarang ini ada krisis kepedulian atau empati kepada sesama Melalui apa namanya pandemi ini sepertinya Tuhan itu mempunyai cara tersendiri Untuk membentuk keluarga-keluarga katolik untuk kembali kepada ajaran katolik itu sendiri Yang pertama gereja itu kan dari keluarga Keluarga ini harus dibenahi Kalau yang tadinya papa mamanya gak pernah ketemu Apalagi sama anaknya jarang Anaknya sudah tidur pada saat berangkat kerja Pulang, sorry anaknya masih tidur berangkat kerja Pulang kerja anaknya sudah tidur ya Sehingga apa yang diharapkan gereja tidak jalan Gak ada lagi pembinaan-pembinaan iman Nanti jangan-jangan terjadi kayak yang kemarin itu Ya kan Ada apa namanya itu Istilahnya itu unclean spirit Itu sangat berbahaya Nah tema ini sangat luar biasa Artinya apa Setelah dalam kurun waktu dua tahun pandemi itu berjalan Kita dibentuk untuk menghadapi situasi itu secara bersama Tidak secara personal Kita lihat begini Satgas covid misalnya Dari orang yang tidak peduli menjadi peduli Padahal yang peduli ini juga mengalami masalah Itu kan sangat luar biasa Misalnya di dalam keluarga saya ada yang kena covid Tiba-tiba lingkungan itu memberikan bantuan Nah itu empati Gereja seperti itu Kasih itu ada di saat apapun Itu satunya Yang kedua Keluarga kembali berkumpul Kembali membutuhkan kasih Tuhan Kembali ada kerinduan untuk ke gereja Untuk mendengar sabda dan sebagainya Jadi banyak masalah Kemudian Keluarga juga diberi permenungan bahwa Gereja ini harus berjalan terus Dengan cara yang benar Jadi itu pelajaran beragak dari situ Sebetulnya Dari tema ini Makanya tema ini diangkat Dan sangat luar biasa Itu dari tema Terus apa lagi ini Ini ngomongin jadi banyak ini Kalau ngomongin tadi tentang empati sih Mungkin memang aku merasa juga ya Salah satunya ketika mama, papa kena covid Kemudian Sebenarnya agak menyedihkan adalah Aku sendiri yang gak kena covid Akhirnya aku harus mendekam sendiri di rumah di Jakarta Sementara mama, papa, dan adikku kumpul di rumah yang disini Jadi aku kayak Oh kayaknya aku yang covid gitu kan Tapi Tapi selama ini Maksudnya setelah terjadi kemarin Puji Tuhan Ternyata memang banyak Orang yang Membantu kami Kemudian mendoakan gitu Jadi Ketika punya masalah yang Mungkin cukup besar ya Itu kan merasa covid Harus gak ke kantor Apa Maksudnya kegiatan-kegiatan akhirnya berhenti gitu Tapi banyak orang yang peduli sama kita Betul Itu berat sekali itu Nah mungkin lanjut ya om Ya Dari tema yang tadi om ambil Eh maksudnya gereja ambil Gereja ya Gereja Adakah hal-hal yang dituangkan ke kegiatan natal yang mungkin masuk dalam rangkaian acara gitu Oh ya dari tema yang tadi ya Berangkat dari tema tadi Kemudian kan kami kalau membuat acara itu selalu kita bicarakan bersama Karena pada dasarnya di dalam kepanitian kami itu Tidak istilahnya itu birokratis banget Jadi kita itu istilahnya itu apa namanya Kolektif kolegial Jadi kita tetap saling saling membantu Saling mengisi Saling menyemangati Nah dari hasil rembukan bersama Kemudian yang pertama kali Karena ini kaitannya dengan keprihatinan terhadap kaum muda Itu OMK Bina iman anak Harus dilibatkan Itu nomor satu Ya Kemudian Bagaimana caranya melibatkan mereka Kita masukkan ke dalam kepanitiaan Jadi di kepanitian kami itu semua OMK itu terlibat Mulai dari setiap seksi-seksi itu ada semua Kemudian yang bina iman juga dikelompokkan di dalam seksi bina iman itu Ya itu ada Nah kemudian Tantangannya adalah di dalam pelaksanaannya Ya Jadi kebetulan kalau untuk Untuk OMK Itu kita lebih kepada Kegiatan yang non liturgis ya Jadi ini kembali ke tema bahwa Untuk menjadi masyarakat yang ekaristis Otomatis Persatuan umat Persatuan anak-anak muda itu harus terjaga kembali Kalau kita mau menuju ke sana Kemudian anak muda tidak Apa namanya Tidak mendukung Kerja keras kerja juga agak berat Jadi Asalnya dari situ Kemudian Tadi dari Setiap itu ya Setiap apa namanya Rangkaian acara Rangkaian acara itu mereka terlibat Dan Puji Tuhan Ya mungkin Mungkin ini memang kebetulan Eranya mereka ya Eranya OMK di kepanitiaan Itu kok ya Mendapat anggapan yang positif Itu betul-betul Membahagiakan kami orang tua ya Yang tadinya Kita pesimis Ternyata kita menjadi obsimis Tetapi kuncinya Sebetulnya apa Kuncinya adalah Dukungan dari orang tua Ya Jadi Itu dari Apa namanya Ini agak melebar dikit Gak apa-apa ya Itu sampai misalnya AAP AAP itu Tidak lagi yang Yang memandu Di Kebetulan di wilayah kami Kita coba Kita coba Semoga nanti bisa Menjadi jantung Buat wilayah lain Itu kita mencoba OMK yang menjadi Pemandu AAP Kalau dulu Itu orang ketakutan Begitu ngomong AAP BKSN Waduh Kesannya berat-berat Nah ini Kami ada tim Ada tim liturginya disitu Itu Yang membina Jadi begini Kita serahkan kepada Anak-anak muda ini Intinya seperti ini Cara membawakannya Terserah kalian Kami yang orang tua Hadir disini Mengikuti gaya kalian Dan itu ternyata Bisa berjalan dengan luar biasa Itu nanti foto-fotonya Banyak sekali Jadi Kalau dulu itu AAP ini misalnya Itu datang paling cuman Itu pernah aku cuman Berempat Ketua lingkungan Aku Tuan rumah Suami istri Itu pernah terjadi Sekarang Itu luar biasa Itu sekali Hampir di semua lingkungan Di wilayah kami Itu setiap kali ada Apa namanya AAP yang sekarang Sedang berlangsung nih Itu 30 ke atas lebih Rame ya Rame Dan memakai gaya mereka Bukan memakai gaya kita Jadi artinya disini gini Orang tua itu menyadari bahwa Untuk maju Kita harus mulai merubah Cara pikir orang tua Kalau tadinya itu kan gini Aku maunya begini loh Kamu bikin kegiatannya Seperti ini loh Uraga nyambung Aku kan di wilayah Dipanggil opayu namanya Ada ceritanya Tapi nanti gak masuk disini Kenapa dipanggil opayu Jadi Begitu diserahkan Kepada anak-anak muda Mereka tuh kreatif-kreatif Mereka tuh berani Itu ada SMA pun Itu membawakannya Kami kaget Jadi Ternyata OMK itu Kalau diberi Kepercayaan Diberi ruang Banyak hal tak terduka Yang bisa muncul Bahkan dari Binaiman anak Hasil diskusi AP Saya kaget sekali Anak SD Itu punya pendapat-pendapat Yang Wah Luar biasa ya Luar biasa Oke Oke Nah berarti Kalau Tadi kan om sampaikan Bahwa tanggapannya baik Artinya mereka bertanggung jawab Untuk melakukan hal tersebut Pastinya kan Betul Nah kemudian Apa sih tanggapan Mungkin kan gini Kita tuh hidup di salah Di wilayah Atau di lingkungan tertentu Itu kan gak semuanya Punya pemikiran yang sama Artinya Punya pemikiran yang beda Setiap orang Oh Saya lebih suka kok Yang bawain bapak-bapak Gitu kan Saya suka yang bawain Anak-anak Tapi apakah ketika Karena kan Ujungnya Yang memutuskan Untuk Oke deh Tahun ini Anak OMK Yang membawakan Itu kan Hanya mungkin segelintir Ya kan Hanya mungkin panitia Apakah tanggapan Dari semua Anggota wilayah Lingkungan itu Memberikan tanggapan Yang baik Apakah mereka juga merasa Bahwa hal tersebut Bermanfaat Gitu Misalnya Nah Kembali kita harus Harus Mengucapkan puji Tuhan Seringkali orang tua Seperti saya itu Meragukan Anak muda Yes Seringkali Orang tua itu Lebih berpikir dari aku Untuk anak muda Nah Kemarin tuh Makanya Kami ini Tim itu Berdiskusi bersama Memang pasti Apa yang dilakukan Itu pasti ada Cocok tidak cocok Suka tidak suka Yes Tetapi kita harus Berani mencoba Nah Disinilah titik awalnya Seperti kami baru tahu Bahwa Loh potensi OMK Kami ini luar biasa Ternyata kalau diberi Kesempatan Mereka bertanggung jawab Benar-benar loh Mereka sampai siap Diskusi sendiri Kumpul sendiri Oh Sampai seperti itu Jadi gini Ada waktu itu Orang tua yang gini Oh yang bawain anak Persis Persis Mbak Mbak Catherine Lupa maaf Mbak lo masih muda Jadi Sempat berpikir Apakah nanti Mutunya tidak Kurang Tetapi Begitu Begitu Adik-adik ini tampil Mereka kaget Jadi memang harus berani Artinya itu harus berani Kalau Kalau kita Apa Kapan sih kita memberi kesempatan mereka Itu intinya Jadi kita harus mulai berani Berani melepas kepada mereka Oke ini satu contoh hal yang baik Karena Sebetulnya Anak muda itu Memang kalau diarahkan Akan hasilnya baik Gitu Luar biasa Apalagi untuk hal-hal yang berat Mungkin kalau aku juga disuruh AAP Kayak Ngomong apa nih Gitu kan Tapi akhirnya mereka bisa Dan mereka mau Ketika mereka pun mau Mereka pasti akan mau belajar Pasti konsekuin Mereka pasti konsekuin Karena mereka ada rasa malu Ada harga diri juga Ada muda tuh punya harga diri Betul Tapi kembali gini loh ya Ini sebetulnya Maaf maaf ini Ini penting sekali Karena ini dari hasil rapat-rapat kami Itu prihatin dengan Apa namanya Anak muda Kekuskupan pokor Karena Kalau dilihat dari Apa namanya Data Itu banyak sekali Yang menyeberang Banyak sekali yang mengingkari imannya Nah Ini loh titik awal kita Harus mulai membina lagi Membina lagi Memberikan dasar yang benar lagi Memberi pemahaman lagi Saya ingat kata-katanya Romobo Ini waktu khutbah satu bulan yang lalu Bahwa Kita jangan Terjebak dengan Perayaan-perayaan iman Terjebak hanya dengan perayaan-perayaan iman Tetapi kita juga harus mulai belajar tentang iman itu Ini yang kita mulai lakukan ya Betul Oke Mungkin aku lanjut ya Aku pengen tanya Rangkaian acara tahun ini sih Apa sih rangkaian acara yang Panitia lakukan Di tahun 2022 ini Baik Untuk Jadi gini Kami ada Kita mulai dari ini dulu deh Yang saya senang dengan anak muda Jadi Ada Apa namanya Kegiatan non liturgis itu Menanam pohon palma Menanam pohon palma Kenapa sih Nah ini kembali Keprihatinan terutama dari Romoparokita Romoboni itu cukup jeli ya Dia melihat bahwa Selama ini Kalau pasca Kita itu kerepotan untuk pengadaan palmanya Kerepotan pengadaan palmanya Jadi Akhirnya Romo kan Berpikir kita punya lahan Di Vila Nusa Indah 3 itu Kenapa itu tidak kita berdayakan Nah makanya Untuk tahun ini Romo meminta Agar supaya Panitia itu Aksi sosialnya itu lebih ke internal Lebih ke internal Jadi tidak ke external Saya rasa Itu wajar Karena begini Kita upamakan begini Pada saat terjadi badai Rumah kita hancur Tidak mungkin kita akan Memperbaiki rumah orang lain Ya betul Rumah kita sendiri yang harus kita perbaiki Itulah yang terjadi Di parogi ini Saya setuju sekali Nah Kemudian Lahan itu Kita siapkan Nah Yang paling menarik disini adalah Pada saat mau penyiapan lahan Anak muda kita kumpulkan lagi Yang tenaganya muda-muda Nah Kita Sepakat Untuk menyiapkan lahan Padahal lahan itu Tidak cukup terurus dengan baik Itu bekas buangan Apa itu namanya Bongkan Bongkan batu Segala macam itu besar sekali Puing-puing gitu ya Luar biasa Punya batu Dan itu ternyata OMK itu menjadi Kemarin itu boleh dikata motor ya Motor utama Yang lebih banyak hadir Pada saat kerja Apa Bakti Itu OMK Oh Itu Itu ada Nanti ada foto-fotonya Ada filmnya gitu ya Itu satu Kemudian pada saat Itu melibatkan Kemudian saat Pada saat Seremonial penanaman Pohon Palem Itu Kita melibatkan semua Mulai dari Bina iman Kemudian remaja OMK Kenapa sih Kembali lagi Bahwa mereka itu Generasi kita Itu yang tidak boleh Kita tinggalkan Menanam itu Ibaratnya adalah Apa namanya Membuat fondasi Bertumbuhnya Jadi anak-anak ini Kita ajarin Dari awal Bahwa Untuk mencapai Hal yang besar Kita harus Harus mengawali Dari menanam itu Nah itu Senang sekali Anak-anak mudanya Itu Itu yang Yang di Apa namanya Di Penanam pohon palem ya Ada juga Selain pohon palem sih Jambu ini Jambu kristal itu Untuk mencoba Apakah itu nanti bisa Untuk tanaman yang lain Oke Kemudian Selain itu Kita kerjasama Dengan PSE Eh sorry Kalau tadi itu Kerjasamanya dengan Seksi ekologi Oh oke Luar biasa Terima kasih Seksi ekologi Kami didukung ya Terima kasih Kemudian Yang kedua Kita kerjasama Dengan Seksi Sosial Apa ya PSE ya Oke Nah Itu Berkaitan dengan Pembagian Sembaku Oh Nah Kembali Karena kita internal Otomatis Yang kita perhatikan Terutama adalah Keluarga-keluarga Prasejahtera Di parogi kita Nah Data-datanya Kita dapat Dari mereka Nah kembali Ini nanti Yang akan terlibat Di dalam Pembagian Segala macam Itu OMK Yang menjadi Ujung Oke Oh oke Luas loh itu Satu parogi Yang kedua Nanti akan Ada Apa itu Namanya Bigisan Natal Kepada Lansia Yang prasejahtera Kalau tadi kan Keluarga Kalau ini Khusus Lansia Yang prasejahtera Kenapa Harus Lansia Prasejahtera Karena ada Lansia Yang lain Pertanyaannya Adalah Kepedulian Kita Kepada Orang-orang Yang terpinggirkan Ini harus kita Munculkan Karena Kalau Misalnya Orang Lansia Yang Misalnya Sejahtera Dia kan Masih bisa Melakukan Sesuatu Dengan Keluarganya Kebahagiaannya Masih ada Tetapi Dengan Yang Apa Yang prasejahtera Ini kan Mereka mengalami Hal-hal yang Sangat berat Nah Disitu loh Gereja harus hadir Disitulah kami Mencoba Dan akan senang Apabila ada Anak muda Yang hadir Disitu Nah itu Sebetulnya Itu anak muda Terus Mbak Christine Mbak Christine Catherine Aku sering banget Ya namanya Dipanggilnya Christine Pendel Amangku Catherine Oke Nah Satu sih Pertanyaan aku Sebenarnya Aku tahu Ada kegiatan Menanam Pohon itu Itu satu hal Kegiatan yang baru Yang mungkin Pernah dilakukan Gitu ya Sebelumnya kan Mungkin kita Pernah juga Punya kegiatan Untuk membuat Taman Di samping-samping Gereja Ya Tapi aku rasa Mungkin sebagai Aku ya Yang melihat gitu Ketika acara itu Kayaknya Luar biasa Semangat Tapi Apakah Selanjut-selanjutnya Mungkin mulai Sudah mulai redup Sehingga mungkin Ada banyak Taman yang Kurang terurus Nah Satu hal yang Aku ingin Tanyakan Kenapa memilih Area yang Jauh Artinya Mungkin Kita aja Siapa sih Yang tahu Seberapa besar Orang yang tahu Kalau kita punya Tanah di Villa 3 Gitu kan Siapa yang punya Mungkin aku aja Yang tinggal disitu Tahu Tapi gak pernah Kesana Gitu kan Gak pernah tahu Itu ada Itu ada Dimana Kenapa Memilih Area tersebut Kenapa Tidak mencoba Memperbaiki Taman-taman Yang ada Kemudian Diganti Dengan Tanaman Palem Tadi Karena Sehingga Ruang yang Mungkin Sudah terbuka Sudah Dibangun Akhirnya Bisa cantik Lagi Gitu Bisa Tergunakan Lagi Gitu Jadi Begini Seringkali Kita itu Terjebak Untuk melihat Yang terlihat Contoh Itu terlihat Tetapi Ada hal Yang tidak Terlihat Tapi itu Justru yang Sangat penting Contohnya Adalah Lahan kita Lahan kita Itu ada Sejarahnya Jadi dulu Itu kan Rencana Untuk Gereja Stasi Santa Maria Mediatris Itu Jangan sampai Lupa Bahwa disana Dulu ada Perjuangan Untuk mencapai Gereja itu Dan Lahan itu Adalah Persembahan Umat Untuk Mendapatkan Lahan itu Itu yang Terlewatkan Itu yang Tidak Terpikirkan Nah Ini saatnya Kita Kembali Mengingatkan Bahwa Kita perlu Untuk merawat Lahan-lahan Milik gereja Mungkin nanti Harvest Kita gak tahu Mungkin nanti Lahan dimana Yang kita Sudah Sudah Bebaskan Tetapi Kita tidak Rawatkan Nah Kita mulai Dari sini Tetapi Dengan Sesuatu Yang memang Bermanfaat Buat gereja Seperti Palem ini Seperti Palem ini Memang Kita kan Ada Fasum Seluas Sekitar 1800 Meter Itu yang Peruntukannya Untuk gereja Dan itu Sudah dikuasai Orang Tetapi Itu yang Kemarin Kami dengan Seksi Ekologi Kami akan Mencoba Untuk Melakukan Melakukan Apa namanya Pendekatan Nanti Itu akan Kita garap Juga Setidak-tidaknya Itu nanti Kan membantu PSE Untuk Memperdayakan Dan hasilkan Untuk pembiayaan-pembiayaan Masyarakat kita Jadi kembali Kenapa Di sana Karena di sana Ada sejarah gereja Yang perlu kita ketahui Karena di sana Kita mengetahui Bahwa Untuk mendirikan Gereja Itu tidak Cukup Hanya semangat saja Tetapi Kita juga Butuh Daya tahan Kita juga Butuh Persatuan Nah Makanya Yang dipilih Adalah Lahan itu Mudah-mudahan Nanti Yang lain Juga Akan Melanjutkan Melanjutkan Seperti itu Intinya Sebetulnya Simple sih Oke Nah Melanjutkan Juga dari itu Ini Hostnya Luar biasa Bikin pusing saja Yang ada di sini Hilang semua Pertanyaannya Menohok Sekarang harus benar Namanya Mbak Catherine Ya Sebetul Karena Karena gini Mungkin Banyak hal yang mungkin Dibenak aku gitu Sebagai Orang muda Yang Mau ke gereja tuh Tapi kayak Isinya bapak-bapak lagi Isinya ibu-ibu lagi Gitu kan Jadi Kok kayaknya Gak ada yang Sebayaku Atau mungkin Ada yang Sebayaku Tapi mungkin Karena sudah Bekerja Punya kesibukan lain Masing-masing Sehingga Gak bisa Kumpul bareng Nah Jadi aku Ingin menuangkan lah Pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin Memang bisa Dijawab Gitu Nah Melanjutkan dari kegiatan tersebut Apakah Nantinya akan Ada kelanjutan Dari kegiatan Penanaman Pohon itu Tadi Kalau yang tadi Om udah sebutin Itu kan Karena Satu ya Yang penanaman Jambu kristal Mungkin itu kan Akan dilihat Perkembangannya Nah setelah itu Apakah ada Kelanjutan Dari situ Karena kan Kalau misalnya nih Kita menunggu Panitia selanjutnya Itu adanya Di bulan Desember Udah mati Pohonnya Gitu kan Iya kan Apakah Tetap akan Dilanjutkan Gitu Apakah mungkin Memang Anak muda ini Memang Oh ya Karena saya Sebagai motor Saya akan Memberikan tanggung jawab Untuk juga merawat Pohon tersebut Gitu ya Ini pertanyaannya Seru Jadi begini Kita kan Pertama kerjasama Kita dengan Seksi ekologi Dan Seksi ekologi ini Saya selalu Sekali Bu Siapa itu Mempunyai Siapa Ya Bu Korina Itu mempunyai Wawasan yang bagus sekali Timnya mereka itu Betul-betul jauh ke depan Dan mereka kerja Nah Harapannya adalah Itu nanti Kita ini sebetulnya Peletak dasar Kita peletak dasar Kita siapkan lahannya Kemudian kita tanami Kemudian yang melanjutkan Nanti ekologi Ya itu untuk ke depan Itu yang melanjutkan adalah Seksi ekologi Parogi Tetapi Di dalam perjalanan ini Tadi kembali ke pertanyaan itu Kemarin Nah nanti kita bisa Bisa cek dengan Ketua wilayah 9 Pak Osi Ternyata Ada kesepakatan bersama Kemarin waktu di lapangan Itu cair banget Romo Boni juga bisa Membawakan suasana enak Kemarin itu Senang Umat juga rindu dengan Romo Ternyata Ternyata ada kesepakatan Begini Setiap bulan kita rawat ya Itu antara OMK Kemudian dengan Wilayah 9 OMK Wilayah 8 Dengan 9 Terus Pak Osi begini Waduh Wilayah Wilayah 9 OMK nya kan masih Kurang gitu ya Kurang banyak Dia bilang Yang teman Om Barangkali dengan kami Apa Rami disana Akan tertarik gitu Jadi Ada semua seperti itu Jadi artinya Sampai dengan nanti Masa Masa perawatan selanjutnya Ya Akan dilanjutkan oleh OMK ini Dengan wilayah 9 Jadi Wilayahnya Mbak Katrin kayaknya Iya betul Nanti kalau Mbak Katrin Nggak nongol awas Iya itu wilayah saya Ini nggak sengaja kita merah putih Ya betul Jadi ingat kata-kata Monsignor Sugilo Pranato Apa tuh om 100% Katolik 100% Indonesia Ya kan pas tuh Jadi nanti akan ada Kelanjutan akan hal itu ya Bagus Bagus itu namanya Soalnya kan kalau nungguin Tahun depan mati om Ya kan Ini jambu udah hilang dua Nggak tau siapa yang diambil Kemarin kelapangin loh Yang sudah berbuah itu hilang dua Caput begitu Aduh sedih itu Ya udah Kemarin kita ngobrol sama Sekuriti sana kan Sudah bantu om Nah Yang terakhir nih om Aku mau tanya Kalau misalnya Dari tahun-tahun sebelumnya Mungkin kalau Kayak tadi bagiin Sembako Sembako Binggisan mungkin udah sering gitu ya Adakah hal-hal lain Yang baru gitu Yang Diberikan Panitia Untuk gereja Sehingga Mungkin Panitia tahun ini Amat berkesan gitu Jadi oh Wah yang tahun ini Seru banget ya Kemudian mungkin bisa Contoh Jadi contoh Di tahun depan Wah saya mungkin ya Kan ada ya kita Kayak nggak mau kalah gitu ya Sifat nggak mau kalah kan Jadi mungkin aja Wah saya nggak mau kalah Sama wilayah yang sebelumnya gitu Jadi kan bisa menjadi contoh Kalau tadi kan Penanaman pohon Apakah ada hal-hal lain gitu Iya Sebetulnya begini Ini karena Kaitannya Kaitannya Masih Tetap Kita ini Baru Pelan-pelan Bangkit Dari masa covid ya Sehingga Kalau kita Melakukan Hal-hal lain Yang mungkin agak Lebih luar biasa Itu masih Belum bisa Jadi Mau nggak mau Itu tadi Wujud perhatian Wujud perhatian itu Yang lebih kita utamakan Karena Saya yakin Semua berhatiin Dengan anak muda itu Makanya Kita perhatiannya adalah Kepada anak muda Yang pertama Yang kedua Kita perhatian Kepada lansia yang Prasejahtera Itu karena Itu betul-betul Mereka butuh kunjungan Itu betul-betul Mereka butuh Kita hadir Untuk 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 kesana Dan Dan itu nanti Betul-betul kita kunjungi Satu persatu Kita kunjungi Satu persatu Jadi untuk Untuk Apa namanya Panitia kali ini Mungkin Bisa Bisa Apa namanya Baru bisa seperti itu ya Karena menyangkut Situasinya masih belum Apa Belum sepenuhnya Bebas Belum sepenuhnya bebas Tapi yang terpenting Poinnya adalah Bina iman Mulai dari Bina iman Anak Remaja OMK terlibat Itu yang kami Menjadi sasaran utama Semoga itu nanti Akan menjadi Apa namanya Semangat yang sama Dari wilayah lain Yang menjadi Panitia ya Oke Oke Nah ini kita udah Di penghujung Mungkin aku bisa Menutup sedikit Perbincangan hari ini Sangat baik Karena Om Yohanes Banyak memberikan Dan Panitia lain Banyak memberikan Kesempatan Untuk kami Anak muda Berkembang Kemudian bisa juga Menjadi seorang Pemimpin Mungkin ya Jadi mungkin Harapannya Nanti ke depannya Kita juga bisa Menjadi seseorang Yang Selalu terlihat Di gereja Kemudian bisa juga Membantu gereja Sehingga gereja Tetap Bisa berkembang Bisa terus Berjalan Gitu Nah Aku mau Menutup ini Silahkan Karena sudah 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 waktunya Sudah bingung Mau tanya apa lagi Karena memang Bagus sekali gitu ya Karena memang Dari tahun-tahun lalu Mungkin aku pun Merasa kayak Kalau ke gereja Tadi aku bilang Ketemunya bapak-bapak lagi Ketemunya ibu-ibu lagi Gitu Suka ngerasa kayak Aku tuh siapa Gitu kan Apakah mereka Akan mendengarkan Aku sebagai anak muda Atau tidak Kan kita tidak tahu Tapi Puji Tuhannya Tahun ini Di Natal kali ini Banyak sekali Kesempatan-kesempatan Yang diberikan Ke teman-teman muda Sehingga Kita semua bisa Berkembang Nah Kalau teman-teman Mau nonton Kita lagi Atau Mau nonton hasil ini Bisa Nonton di Channel Youtube Mabusebo Kota Wisata Dan jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Bye Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.